Intro Shalom, Puji Tuhan Sudaraku hari ini kita ada di hari ke-52 dalam gerakan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada mu ya Tuhan karena engkau menuntun kami boleh ada di hari ke-52 dalam gerakan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan menuntun kami ketika akan membaca bagian Alkitab di hari ini sehingga apa yang akan kami baca itu dapat meneguhkan iman kami dan kami dimampukan untuk hidup melakukan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudara, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam kitab bilangan pasal 30 sampai pasal 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. 6. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, 7. Tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. 8. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nasar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nasarnya itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. 9. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. 10. Mengenai nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. 11. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. 12. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. 13. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. 14. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. 15. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian, ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. 16. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. 17. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. 18. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. 19. Tuhan berfirman kepada Musa, 20. Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. 21. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, 22. Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. 22. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang. 23. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku, jadi dua belas seribu orang bersenjata untuk berperang. 24. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, seribu orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eliasar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. 25. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. 26. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga Raja-Raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima Raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. 27. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. 28. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. 29. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eliasar, dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi Sungai Yordan dekat Jericho. 30. Lalu pergilah Musa dan Imam Eliasar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. 31. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus yang pulang dari peperangan. 32. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? 33. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? 34. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. 35. Tetapi kamu ini berkemahlah tujuh hari lamanya di luar tempat perkemahan, setiap orang yang telah membunuh orang, 36. Dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. 37. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. 38. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 39. Hanya emas dan perak, tembaga besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lalukan dari api supaya menjadi tahir, 40. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. 41. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. 41. Tuhan berfirman kepada Musa, 42. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eleazar, serta kepala-kepala puak umat itu. 42. Lalu bagi dualah rampasan itu, kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. 43. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, 43. Yakni satu dari setiap lima ratus, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. 44. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. 45. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel lain, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap lima puluh, 45. Baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, 45. Lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kema suci Tuhan. 46. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 46. Ada pun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu berjumlah, 675.000 ekor kambing domba, dan 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubu dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah, yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan, dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi, yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah, yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu, satu ambilan dari setiap lima puluh, baik dari manusia, baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kema suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus kepada Musa, serta berkata kepadanya, Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorangpun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin metrai, anting-anting, dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eliasar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, ada enam belas ribu tujuh ratus lima puluh sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eliasar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliasar, dan para pemimpin umat itu. Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hezbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, Jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah keseberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di Padanggurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di Padanggurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami, dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu, anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami, sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajipanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuhanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eliasar, dan kepada Joshua bin Nun, dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, Jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di Tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, Apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke Tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, Raja Orang Amori, dan kerajaan Ok, Raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon Atarot Aroer, Atarot Sofan Yayeser, Yogbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu, dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon, dengan mengganti nama-namanya, dan Sipma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makir bin Manasyeh pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasyeh dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasyeh pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawat Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan kami boleh membaca Alkitab. Biarlah apa yang kami baca akan terus meneguhkan iman percaya kami. Diberkatilah setia pribadi yang tetap setia mengikuti gerakan membaca Alkitab. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku demikianlah gerakan membaca Alkitab di hari ke-52. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!